Halo guys, selamat datang kembali di TW Artworks, masih bersama aku Dimas Wardana Oke, di video kali ini kita akan kembali menggunakan aplikasi PixArt untuk mengedit foto Dan kali ini kita akan membuat efek bernama Pastel Edit ala-ala Korea atau K-Pop gitu lah ya Oke guys, langsung aja disini kita langsung aja buka aplikasi PixArt Seperti biasa untuk yang belum punya aplikasi PixArt, kalian bisa mendownload di Play Store untuk pengguna Android Dan di App Store untuk pengguna iPhone ya Ya, untuk langkah pertama disini kita masuk ke tanda plus atau icon plus di bawah Kemudian kalian masuk ke menu Edit Setelah itu kalian bisa pilih foto yang akan kalian edit ya Oke, disini aku menggunakan foto yang ini Fotonya V atau Taehyung BTS ya Oke, setelah itu kalian bisa langsung cari di menu yang di bawah Disini kalian cari menu Cutout Yang ada icon gunting atau gambar gunting di bawah Yang ini Disini kita akan membuang backgroundnya ya Jadi kita warnain di bagian objek orangnya aja Oke, kalau udah kalian bisa langsung tap Next di pojok kanan atas Ya, jika foto kalian ada yang belum terseleksi Kalian bisa pilih lagi menu kuas disini Terus kalian bisa warnain lagi di bagian yang belum terseleksi Oke, kalau udah selesai kalian bisa langsung tap Save Di pojok kanan atas Lalu setelah itu kalian bisa tap Next di pojok kanan atas Kemudian simpan Kemudian simpan Oke, setelah itu kita bisa back atau kembali ke menu utama ya Tap this card Masuk ke menu plus lagi Nah, untuk kali ini kita masuk ke menu Draw atau Gambar Lalu pilih Create New Oke, kemudian disini kalian bisa menemukan ukuran untuk background foto kalian Disini banyak ukuran Untuk contoh disini aku mau pilih ukuran 1024x1024 ya Atau 1 banding 1 Terus aku pilih background warna putih Yang ini Oke, kalau udah langsung aja tap Step Next Ya, disini background putihnya udah jadi ya Oke, kemudian kita bikin landscape dulu layarnya Biar lebih mudah aja ngeditnya ya Oke, untuk step berikutnya Di dalam membuat pastel edit ini Kita akan menambahkan warna-warna pastel disini Ke background ini ya Dengan cara kalian bisa pergi ke menu warna Di pojok kanan bawah yang ini Terus disini kalian bisa pilih warna-warna pastel Di sini aku mau pilih biru pastel Jadi aku arahin ke warna biru pastel ya Ya, kira-kira warnanya seperti ini Oke, kalau udah langsung aja tap apply atau centang disini Nah, setelah itu kalian bisa warnain Di backgroundnya Disini kita bisa pilih ukuran kuasnya juga Disini aku pilih kuas yang ini Yang solid ya Terus size-nya aku besarkan Lalu disini kita bisa warnain Seperti ini Oke, setelah kita selesai menambahkan satu warna Kemudian disini aku mau nambahin Warna satu lagi Yaitu warna pink pastel ya Disini kita masuk lagi ke menu warna Kemudian kita pilih warna pink Terus kita cari warna pink pastel disini Oke, kira-kira warnanya yang ini Terus disini kalian bisa bikin se-kreatif mungkin ya Disini aku mau coba bikin Aku bikin seperti ini Oke, kalau kalian udah merasa selesai Menggambar di backgroundnya Untuk langkah selanjutnya Disini kita akan menambahkan foto Yang udah kita buang backgroundnya tadi ya Dengan cara kalian masuk ke menu layer Di pojok kanan atas Yang ini Terus kalian pilih menu plus Di atas yang ini Oke, kemudian pilih empty layer Atau lapisan kosong Untuk membuat layer baru Kemudian kalian bisa pilih menu add photo Yang ini Terus pilih foto Oke, lalu kalian bisa pilih foto yang tadi udah kita buang backgroundnya Ya, disini kalian bisa atur lagi fotonya Kalian scaling Kalian besarkan Oke, disini aku mau rapin lagi warna backgroundnya Oke, untuk langkah selanjutnya Untuk membuat foto ini tampak lebih menarik Aku masuk ke menu shape Yang adalah gambar lingkaran dan kotak Yang ini Kemudian disini aku mau nambahin Shape garis Yang ini Terus pilih oke Disini aku mau nambahin garis warna putih Jadi aku masuk ke menu warna Dan disini aku pilih warna putih ya Oke Nah, kemudian kalian bisa mengkreasikan foto kalian Disini aku bikin garis seperti ini Oke, kemudian aku mau nambahin lagi shape Mungkin shape kotak ya Disini aku masuk lagi ke menu shape Kemudian aku pilih yang bentuk kotak yang ini Disini kalian jangan lupa pilih yang stroke ya Supaya antara shape nya seperti ini Hanya garis persegi 4 ya Ya, setelah itu kalian bisa aplikasikan Terserah, sesuai keinginan kalian aja Disini aku mau aplikasikan kotaknya seperti ini Terus aku bikin lagi Aku tambah lagi kotaknya Intinya disini kalian kembangkan aja Kreativitas kalian ya Kalian kreasikan aja Oke, aku rasa fotonya udah selesai ya Dan untuk langkah terakhir Kalian bisa langsung nge-tap next Di pojok kiri atas yang ini Lalu pilih edit image Kemudian kalian bisa pilih next lagi Dan untuk langkah terakhir Kalian bisa langsung pilih save atau simpan Oke teman-teman Mungkin sampai disini aja dulu Untuk video kali ini Seperti biasa Kalau kalian udah bisa membuat efek ini Kalian bisa posting di instagram Dan mention ke akun instagram aku At dimaswarana underscore Jangan lupa sertakan hashtag DW artworks Ntar yang nge-tag pasti aku liat Dan aku like hasil editan kalian Dan jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng kecil Di samping kanan tombol subscribe ya Agar nantinya kalian bisa mendapatkan notifikasi langsung Ke handphone kalian Untuk mengetahui video-video terupdate Dari DW artworks selanjutnya Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya Aku Dimas Wardana Dari DW artworks Atau DW artworks Be creative and See ya Sub indo by broth3rmax